Intro Bekasasi Mahkamah Agung atau MA yang menganulir hukuman mati Verdi Sambon ditanggapi oleh pihak keluarga mendiang Brigadier Yosua atau Barat. Ibunda Yosua, Rosti Siman Juntak merasa kecewa dan menyayangkan dengan keputusan para hakim MA ini. Dikutip dari Tribun Jambi, saat saat 8 Agustus, Rosti Siman Juntak mengaku terkejut dengan informasi perubahan masa tahanan Verdi Sambon CS. Terlebih, pihak keluarga belum dapat informasi detail terkait putusan ini. Rosti pun kembali menekankan bahwa dirinya sangat kecewa dengan hasil tersebut. Terkait putusan kasasi MA ini, Rosti akan melakukan komunikasi dengan pengacaranya. Sementara itu pengacara keluarga Yosua, Ramos Huta Barat menilai putusan MA tak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Hal ini lantaran Verdi Sambon saat melakukan kejahatan masih berstatus aparat pendegak hukum. Sehingga seharusnya Sambon tak mendapatkan keringanan hukuman, termasuk sang istri Putri Candrawati. Ramos mengatakan putusan MA ini akan jadi presiden buruk bagi pendegakan hukum di tanah air. Sebagai mana diketahui, Majelis Hakim MA menganulir hukuman Verdi Sambon CS. Meskipun itu, saat sidang kasasi, sebanyak 2 dari 5 hakim memiliki beda pendapat, yakni ingin Sambon tetap dihukum mati. Namun putusan anulir hukuman ini dikuatkan 3 hakim lainnya.